Di video kali ini, mari kita lanjutkan Road to McPlan di episode ke-6 guys. Let's go! Oke, seperti yang sudah kalian lihat, disini untuk DL dan WLQ itu sudah berkurang. Disini karena aku sudah mempunyai 2 bahan sheet atau 2 jenis sheet yang akan kita masing nanti. Oh iya, disini itu aku akan ngemas yang namanya display box. Dan mungkin kalian penasaran disini itu ada sheet apa aja, dan kita cek aja disini, sudah aku catat kok di bulletin board. Oke, disini itu aku ada mempunyai 6000 painting dingdak sheet dan juga betap sheet. Ini aku mengeluarkan modal 857 WL untuk membeli 2 jenis sheet ini. Oke, untuk membeli kedua sheet tadi kalian bisa aja cari ke toko-toko SSP, di Grotopia ini banyak banget kok toko-toko SSP. Dan kalau kalian masih bingung toko-toko SSP itu ada di mana aja, kalian bisa aja pergi ke word list, ke word link, atau ke word apa gitu yang nyediain link toko-toko SSP. Atau biar simple kalian bisa aja cari ke Discord servernya iHemo. Untuk Discord servernya aku tulis di deskripsi ya. Terus untuk harga kedua sheet tadi berapa bang? Nah, disini itu untuk painting dingdak sheet aku mencarinya itu di 30 per 1 WL ya. Atau kalian kalau hoki itu bisa cari di 35-40 per 1 WL untuk painting dingdak sheet. Nah, untuk si betap ini orang itu rata-rata jual di 7-10 per WL. Tapi disini aku membelinya itu di 9 per 1 WL ya untuk betap sheet ini. Oke, biar gak lama kita langsung saja splice untuk kedua sheet ini, yaitu betap sheet dan juga painting dingdak sheet. Kita akan splice kedua sheet ini untuk menjadikannya yang namanya rubber daki. Dan disini kita cuma tinggal splice saja dan akan jadi yang namanya item rubber daki. Disini itu untuk masa tumbuhnya 3 jam 34 menit. Itu cukup lumayan cepat ya kalau menurutku. Jadi disini akan aku splice dulu biar gak kelamaan aku speed up aja. Karena yang splice ini gak ada yang spesial gitu. Kita akan bertemu nanti saat semuanya sudah ready harvest. Oke, disini untuk rubber dakinya sudah ready di harvest. Ini itu satu farm full. Dan disini aku juga perlu farm tambahan lagi. Untuk farm ini itu juga full. Dan farm yang ini itu aku pinjem dari akunku yang Zanmoza. Jadi disini itu aku perlu 2 farm setengah ya. Yang ini itu gak full sih farmnya. Oke, disini saatnya kita harvest saja untuk semua rubber daki ini. Tetapi disini aku perlu 1 item lagi yaitu fuel pack. Karena disini itu fuel packku sisa 26. Jadi aku perlu sekitar 500an lagi untuk fuel packnya. Dan akan aku beli dulu ke world by fuel. Kenapa sih aku pakai fuel pack? Itu karena harga si rubber daki sheet ini cukup lumayan mahal ya. Sekarang sekitar 6 persatu WL kemarin aku cek. Oke, disini akan aku beli dulu untuk fuel packnya sebanyak 580an. Jadi disini biar gak kelamaan aku skip aja dan kita bertemu saat semua fuel packnya sudah aku beli. Oke, disini aku sudah membeli fuel pack itu sebanyak 600 fuel pack ya. Dengan harga itu 200 per 15 WL atau 13 per 1 WL untuk satuannya. Nah, disini itu biar gak lama kita langsung saja harvest untuk si rubber daki ini. Oke, jangan lupa pakai Shorow dan juga DCS ya. Dan fuel packnya jangan lupa dipakai. Biar gak rip gitu. Oke, disini kita langsung saja harvest. Buat kalian yang gak punya DCS sama Shorow, kalian bisa aja sewa ya. Ke sewa HT jasa harvest gitu. Oke, biar gak kelamaan disini langsung saja aku percepat untuk si nge-harvest rubber daki ini. Oke, kita bertemu saat semuanya sudah ke harvest ya. Oke, disini aku sudah selesai nge-harvest semua rubber dakinya. Dan disini itu 5 vending itu full ya sama rubber daki bloknya dan juga seednya. Oke, disini itu aku memiliki 5000 rubber daki. Dan disini juga 5000 rubber daki. Dan kita cek lagi disini itu aku juga ada 5000 rubber daki. Dan disini itu ada 1811 rubber daki. Jadi disini aku memiliki sekitar 16811 blok rubber daki. Oke, untuk seed dropnya disini aku memiliki sebanyak 737 rubber daki seed. Nah, disini itu karena kita akan nge-brick semua si rubber dakinya untuk menjadikannya si rubber daki seed. Jadi disini akan aku break dulu untuk semua rubber dakinya. Oke, disini untuk rubber dakinya itu untuk jumlah hitnya itu ada sekitar 1, 2, dan 3 hit. Itu sudah selesai kita break. Jadi disini akan aku break dulu untuk semua rubber dakinya. Dan kita bertemu saat semuanya sudah menjadi rubber daki seed. Oke guys, disini aku sudah selesai nge-brick semua si rubber dakinya. Dan disini itu sudah menjadi rubber daki seed. Dan disini aku juga sudah membeli all daytime radio. Ini itu nanti akan kita splice dengan si rubber dakinya untuk menjadi music box. Oke, disini mari kita cek aja berapa seed yang aku punya. Di fending yang pertama ini aku memiliki 5000 rubber daki seed. Dan untuk yang fending kedua disini aku ada 309 rubber daki seed. Oke, untuk selanjutnya kita cek di fending yang ketiga ini aku memiliki 5000 all daytime radio seed. Dan di fending yang terakhir disini aku ada 352 all daytime radio seed. Nah, disini itu untuk all daytime radio ini aku itu membeli di 9-11 per 1 WL ya. Tapi sekarang itu kebanyakan orang ngejual di 9 per 1 WL. Aku mencari di 10 per 1 WL itu sekarang udah lumayan susah. Oke, disini mari kita cek aja berapa WL yang aku keluarin untuk membeli semua all daytime radionya. Nah, disini sudah aku catat ya di bulletin board disini aku mengeluarkan 555 WL untuk 5356 all daytime radio seed. Nah, disini langsung saja kita splice untuk kedua seednya untuk menjadikannya yang namanya music box. Oke, disini langsung saja kita splice untuk kedua seed ini dan akan menjadi music box 3. Dan masa tumbuhnya itu 15 jam 33 menit. Ini cukup lumayan lama dan ini akan aku splice dulu dan kita bertemu saat semuanya sudah menjadi music box. Oke, disini untuk semua music boxnya itu sudah ready di harvest dan disini aku juga masih ada 2 farm lagi. Dan untuk farmku yang ini itu cuma muat sedikit. Dan ya, untuk nge-harvest semua music box ini kita memerlukan yang namanya fuel pack. Dan disini itu aku juga sudah membeli 615 fuel pack dengan rate harga itu 14-15 per 1 WL. Dan disini aku juga masih ada sisa 36 fuel pack itu dari kita ngemasing si rubber daki kemarin. Dan untuk pengeluaran si fuel pack ini juga sudah aku tulis di bulletin board. Kita cek aja disini. Aku mengeluarkan 43 WL untuk 615 fuel pack. Oke, biar gak kelamaan disini langsung saja kita harvest dengan soro dan juga DCS. Kalau kalian gak punya soro dan DCS, kalian bisa aja sewa di jasa harvest ya. Oke, biar gak lama disini langsung saja aku speed up dan kita bertemu saat semuanya sudah ke harvest. Oke, disini aku sudah selesai nge-harvest semua si music boxnya. Dan disini aku taruh di dalam vending machine. Jadi disini kita lihat aja dapet berapa aku untuk music boxnya. Oke, disini mari kita cek di dalam vending yang pertama. Disini aku memiliki 5000 music box. Dan kita cek di vending yang kedua. Disini aku memiliki 5000 music box lagi. Dan untuk vending yang ketiga. Disini aku memiliki 4937 music box. Dan disini aku juga masih ada si dropnya. Disini mari kita cek. Aku disini mendapatkan 404 music box seats. Oke, biar gak kelamaan disini langsung saja aku break untuk semua music boxnya. Dan kita bertemu saat semuanya sudah menjadi music box seat. Oke guys, disini aku sudah selesai nge-break untuk semua music boxnya. Dan disini untuk music boxnya sudah menjadi music box seat. Nah, disini mari kita cek aja ada berapa music box seat yang ada di dalam vending machine ini. Disini aku mendapatkan 4534 music box seat. Dan ini akan aku splice dengan satu seat lagi yaitu glass block seat. Nah, disini untuk mencari glass block seat itu kalian bisa cari aja ke toko-toko SSP. Oke, disini akan aku cari dulu untuk GPSnya dan kita bertemu sebentar lagi. Oke, disini aku sudah selesai ngebeli untuk semua GPSnya atau glass block seatnya. Disini kita cek aja aku mendapatkan 4560 GPS. Oh iya, sebenarnya itu tadi aku kekurangan WL ya untuk ngebeli si GPSnya. Jadi disini gamesku aku tukarin menjadi sargeri pack dan aku jual untuk sargeri packnya. Disitu aku mendapatkan 14 sargeri pack dan aku jual di red 6,8. Jadi disini aku mendapatkan tambahan WL itu sebanyak 95 WL. Oke, biar gak lama disini langsung saja kita splice untuk music boxnya dan juga GPSnya. Nah, ini itu akan menjadi display box dan masa tumbuhnya itu sekitar 1 hari 1 jam. Jadi disini kita percepat aja dan kita bertemu saat semuanya sudah menjadi display box. Oke guys, disini untuk semua display boxnya itu sudah ready di harvest dan disini itu kita cuma tinggal nge-harvest aja. Nah, ini itu langkah terakhir kita cuma nge-harvest. Jadi disini aku butuh fill pack dan karena display box ini harganya lumayan mahal ya. Jadi kita butuh fill pack, DCS, dan Sorrow. Dan seperti biasa disini itu aku sudah nyiapin fill pack. Aku sudah membeli sebanyak 312 fill pack. Itu dengan rate 14 per 1 WL ya. Dan disini aku juga masih ada sisa 132 fill pack itu dari kita nge-harvest si music box kemarin. Oke, biar gak lama disini langsung saja kita harvest untuk semua si display box ini. Dan sekali lagi aku ingetin kalau barang yang kalian masing itu lumayan mahal harganya. Jangan lupa gunain DCS dan juga Sorrow plus fill pack ya. Kalau kalian gak punya DCS plus Sorrow, kalian bisa aja cari kesewa HT untuk jasa harvest ya. Pastikan itu trusted biar kalian gak kena scam. Oke disini akan aku harvest dulu dan akan aku percepat aja. Kita bertemu saat semuanya sudah ke harvest. Oke guys disini aku sudah selesai nge-harvest untuk semua display boxnya. Dan disini itu sudah aku taruh di dalam vending machine. Jadi disini mari kita cek aja dari sheetnya. Disini itu aku mendapatkan 308 display box sheet. Dan ini akan aku jual di 2 per 1 WL. Dan untuk di vending yang ini aku mendapatkan 2649 display box. Dan untuk harga display box ini harganya 6 per 1 WL ya. Oke untuk vending yang selanjutnya disini itu aku mendapatkan 5000 display box. Dan akan aku jual di 6 per 1 WL. Untuk vending yang ini itu aku juga mendapatkan 5000 display box. Oke untuk vending yang ini itu masih ada sisa all day time radio sheet. Aku memiliki 43 sheet ya. Disini akan aku jual di 10 per 1 WL. Oke untuk ngejual semua item ini untuk display box itu kalian bisa jual di word by display. Dan untuk si all day time radio ini kalian bisa jual di word by radio. Atau kalian juga bisa jual semua item ini itu di discord servernya ahemo. Dan link discordnya itu aku tulis di deskripsi ya. Jadi kalian bisa aja join lewat deskripsi. Sudah aku tulis linknya. Nah disini akan aku promosi dulu dan kita bertemu saat semuanya sudah terjual. Oke guys disini aku sudah selesai ngejual untuk semua display boxnya. Dan ini itu aku ngejual di 6 per 1 WL itu hanya 2000an lebih dikit yang laku. Dan sisanya itu aku jual di 7 per 1 WL itu banyak banget orang yang ngeborong. Nah disini kita langsung saja cek ada berapa WL di dalam vending machine ini. Oke untuk vending yang pertama disini itu aku ngejual all day time radio. Dan aku itu jual di 10 per 1 WL itu laku. Dan ini masih ada sisa all day time radio sheet. Jadi disini kita cek aja ada berapa WL yang aku dapatkan. Oke disini aku mendapatkan 4 WL dan kita withdraw aja. Oke untuk selanjutnya kita cek aja ada disini vending yang ini itu aku ngejual display box sheet. Aku itu ngejual di 2 per 1 WL dan itu langsung habis diborong sama orang. Disini kita cek aja ada berapa WL yang aku dapatkan. Oke disini untuk sheetnya itu aku mendapatkan 154 WL dari ngejual si display box sheet. Disini kita withdraw aja untuk WLnya. Oke disini langsung saja kita cek vending yang 3 ini yang aku ngejual si display boxnya. Untuk vending yang ini itu aku mendapatkan 359 WL dan kita withdraw aja. Dan kita cek vending yang ini itu aku mendapatkan 725 WL dan kita langsung saja withdraw juga. Dan di vending yang ini kita cek aja disini itu aku mendapatkan 773 WL dan disini kita langsung saja withdraw. Oke disini kita cek aja berapa modal yang aku keluarkan dalam ngemas si display box ini. Ini sudah aku tulis di dalam bulletin board ini. Kita cek aja aku itu mengeluarkan modal 16DL 76 WL. Dan disini dari penjualan si display boxnya aku itu mendapatkan 20DL 82 WL. Jadi mungkin video kali ini cukup sekian. Dan kita akan lanjutkan Road to McLean ini di video berikutnya. Jadi mungkin cukup sekian. Jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Oke kita bertemu di video selanjutnya.